selamat menikmati hari Jumat 30 September 2022 Deltras FC Sudarjo menang telak 5-0 atas Kalteng Putra Hasil Liga 2 Pekan ke-7 dari Stadion Baharudin Siregar Lubuk Patam PSDS Deli Serdang bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang 2-1 sementara dari wilayah barat PSMS Medan masih memimpin dengan koleksi 16 poin disisul Semen Padang dengan 9 poin Karo United di peringkat ketiga dengan 9 poin peringkat 4 ada Sriwijaya FC dengan 8 poin peringkat 5 ada PSKC Cimahe dengan 7 poin Semen sementara dari wilayah tengah FC BKC City kembali memimpin dengan koleksi 13 poin disisul Persijab Jepara dengan 11 poin peringkat 3 PSM Jogjakarta dengan 9 poin peringkat 4 ada Grasic United dengan 7 poin Persibah Balikpapan untuk sementara memimpin dengan 10 poin Persib Pura Jayapura ada di peringkat kedua dengan 10 poin Del Tras FC Sidoarjo di peringkat ketiga dengan 9 poin Persibah Balpalu di peringkat keempat dengan 9 poin Berikut top score sementara Liga 2 sampai dengan pekan ke-6 Zulham Zandrun Persila Lamongan dengan 5 gol Nyoman Soekarda dan Rxl 4 gol top asis sementara Liga 2 musim 2022-2023 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujoh tujuh lapan channel Terima kasih sudah menonton